Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat koi semua masih kembali lagi bersama saya di channel pemula koi tidak busan busanya saya berbagi pengalaman tentang perawatan kolam dan koi agar ikan koi kita selalu sehat pernahkah para pecinta koi disini mengalami ikan yang flashing dan flashing itu apa flashing adalah keadaan saat ikan menggesek-gesekkan badannya ke dasar kolam penyebab flashing pada ikan koi itu bermacam-macam yang pertama kadar amonia nitrat dan nitrit di dalam kolam atau biasa disebut bom amonia sehingga menyebabkan polusi amonia nitrit dan nitrat di dalam kolam dan bagaimana cara mengatasinya yang pertama backwash kolam dan yang kedua kosongkan filter kolam dan media filter kolam terutama filter mekanis dan yang ketiga dripping air kolam atau ganti air baru sebanyak maksimal 50% dari volume kolam dan cara menghitung volume kolam itu panjang kali lebar kali kedalaman kolam dikali seribu nanti akan ketemu volume dari kolam tersebut dan yang terakhir puasakan ikan selama tiga hari jangan diberi makan dulu sampai ikan lincah dan terlihat sehat dan penyebab flashing yang kedua adalah kadar oksigen yang terlarut di dalam kolam itu terlalu rendah hal ini terjadi karena tidak terpikirkan terlebih dahulu sebelum running kolam berapa berapa kekuatan pompanya berapa kekuatan airatornya berapa kali sirkulasi air dari kolam ke chamber dan bagaimana cara mengatasinya yang pertama gunakan pompa yang sesuai dengan volume kolam dan kedua gunakan airator yang sesuai dengan volume air kolam yang sesuai dengan kapasitas kolam penyebab flashing yang ketiga adalah flashing dikarenakan pH swing kebanyakan ini terjadi di saat musim hujan dimana pH air akan berubah-ubah yang membuat ikan menjadi stretch dan bagaimana cara mengatasinya yang pertama ganti air kolam sebanyak maksimal 50% dari volume kolam dan diganti dengan air yang baru utamakan air dari sumber sumur jangan air dari PDAM kalau dari air PDAM lebih baik diendapkan dulu selama kurang lebih satu hari di tandun air lalu dialirkan ke kolam koi dan yang kedua tambahkan oyster dan karang jahe untuk menetralkan pH di kolam dan penyebab flashing pada ikan koi yang keempat adalah flashing karena parasit mikroorganisme dan kutu bagaimana cara mengatasinya amati ikan yang ada di kolam bila menyendiri angkat ikan ke dalam bak karantina jika ada kutu segera obati dengan obat kutu kalau saya biasanya kalau obat kutu itu seperti kutu killer atau kutu clean atau kutu blast dengan dicampurkan ke dalam pelet sebanyak lima tetes gunakan dalam sehari sampai habis dan bila ikan mengalami flashing karena jamur lebih baik diangkat dari kolam lalu di karantina ke bak karantina sediakan heater garam ikan dan antibiotik biasanya saya memakai antibiotik itu sejenis amoksilin sebanyak satu tablet dihaluskan terus ditabur ke dalam bak karantina tersebut lalu dikasih garam ikan dan heater dipasang ke 32 derajat dan setelah diangkat dari kolam ikan yang sakit karena jamur terlebih dahulu direndam ke dalam bak yang berisi cairan PK selama kurang lebih 15 detik saja karena obat PK ini sangat keras kalau terlalu lama direndam takutnya ikannya akan mati setelah direndam ke dalam PK ikan dimasukkan ke dalam bak karantina yang telah disiapkan tadi serta jangan lupa dikasih filter untuk menjaga kebersihan air dalam bak karantina ikan tersebut amati beberapa hari sampai kurang lebih 3-5 hari jika dalam 3-5 hari tersebut ikan merasa lincah amati terus kurang lebih sampai seminggu jika sudah lincah betul baru diberi pakan nah ini selama awal karantina ikan jangan dikasih makan atau dipuasakan dulu agar penyembuhannya dapat maksimal serta pergantian air setiap hari kurang lebih 50% diganti air baru lalu dikasih ramuan seperti awal sampai karantinanya selesai dan penyebab flashing ikan koi yang kelima adalah flashing karena ada ikan baru para pecinta koi biasanya kalau membeli ikan baru ingin banget sekali dimasukin langsung ke kolam padahal cara itu sangat salah menurut saya loh ya karena para penjual itu biasanya ngomong ikan ini lolos karantina walaupun diiming-imingi begitu sebenarnya ikan itu masih membawa bakteri jahat dari kolam masal kalau bakteri jahat dari kolam masal itu masuk ke dalam kolam kita sebelum di karantina akan menjangkiti ikan-ikan lama yang ada di kolam kita dan ikan yang lama itu biasanya mengalami flashing atau kadang mati terus banyak teman-teman saya yang tanya kepada saya berapa ikan koi saya ini kok pada mati padahal ikan yang dulu itu sehat-sehat tapi terus kedatangan ikan baru kok mati nah ini masalahnya ikannya perlu di karantina dulu sebelum masuk kolam baru ikan-ikan yang datang dari penjual itu banyak banget yang membawa bakteri-bakteri jahat walaupun kita itu diiming-imingi ikan ini lolos karantina dan bagaimana saya mengkarantinakan ikan baru sebelum masuk ke kolam pertama ikan yang baru direndam bersama dengan bungkusnya di kolam atau di air bakarantina agar menyesuaikan dengan kondisi suhu yang ada rendaman untuk penyesuaian suhu biasanya dilakukan antara 30 menit sampai 45 menit setelah selesai perendaman angkat ikan ke dalam bak yang diisi dengan larutan PK untuk membersihkan ikan dari jamur bakteri dan mikroorganisme lain agar mati lalu gosok-gosok ikan dengan cairan PK tersebut selama kurang lebih 15 detik jangan terlalu lama-lama nanti ikannya malah mati karena PK itu sifatnya keras kebat keras setelah selesai dilendam ke dalam larutan PK masukkan ikan ke dalam bak karantina bak karantina itu saya kasih garam ikan secukupnya heater 32 derajat sama filter tentunya untuk kebersihan air di bak karantina tersebut amati ikan selama kurang lebih tiga hari jika ikan merasa sehat dan lincah ke sana kemari baru bisa diberi makan dan jangan lupa ya setiap hari air diganti kurang lebih 30% diganti air baru dan dikasih garam lagi itu kalau saya dan selama tiga hari tersebut ikan dipuasakan jangan diberi makan dulu amati ikan jika lincah di ikan tersebut sudah adaptasi dengan kondisi air di tempat kita dan cara setting heater dimulai dari 32 derajat nanti hari ketiga diturunkan lagi 2 derajat menjadi 30 lalu hari kelima turunkan lagi 2 derajat sampai 28 derajat celcius dan seterusnya sampai air di dalam bak karantina itu sesuai dengan suhu dari sumber sumur kita jadi ikan tidak kaget dengan perubahan suhu dari 32 derajat menjadi suhu kolam atau suhu air sumur kita jika selama 7 hari ikan merasa lincah dan makan lahap ikan dinyatakan siap dimasukkan kolam dan lolos karantina sebelum ikan masuk kolam utama ikan dibilas dulu ke dalam cairan PK selama kurang lebih 15 detik dan digosok-gosokkan badannya sampai bersih pokoknya setelah itu ikan dimasukkan ke dalam bak yang berisi air bersih untuk membilasnya setelah itu ikan siap dimasukkan ke dalam kolam utama dan bisa bermain-main dengan koi kita yang dulu tetap demikian video kali ini tentang penyebab flashing dan cara penanganannya semoga bermanfaat bagi para pecinta koi yang lain agar koi-koi kita sehat dan kita dapat menikmati keindahan ikan koi-koi kita mantap bila ada saran dan kritik mengenai video ini tadi silahkan komen dibawah sekian dan terima kasih salam amis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati